Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pembangunan pelabuhan nelayan di pasar bawah dan pantai Mengkudum tak kunjung terrealisasi. PMK Bengkulu Selatan kembali mengajukan proposal pembangunan ke Kementerian. Perikanan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian masyarakat di Bengkulu Selatan. Namun potensi perikanan tangkap ini belum didukung oleh sarana dan prasarana yang maksimal. Misalnya pelabuhan sandar kapal nelayan. Anggaran pembangunan pelabuhan nelayan yang cukup besar membuat pemerintah daerah kesulitan. Dinas Perikanan Bengkulu Selatan kembali mengajukan proposal pembangunan pelabuhan nelayan di pasar bawah dan pantai Mengkudum, Pino Raya. Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Selatan, Santono mengaku pihak kementerian telah turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Setelah mereka verifikasi, ternyata memang harus dan layak untuk membuatkan pelabuhan atau minimal kolam tambat perahu. Karena mereka melihat betapa susahnya para nelayan itu masuk dan keluar muara air mana itu. Terkait dengan usulan tersebut, Dinas Perikanan bersama Bupati Bengkulu Selatan dan Bap Pedak telah bertemu dengan Menteri Perikanan. Santono berharap pembangunan pelabuhan sandar nelayan tersebut nantinya bisa segera terwujud. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.